Wow Gak digduk banget teman-teman Ngeri-ngeri sedap juga Dan saya juga takut-takut Dan sempat berhenti juga tadi Dan kami Dalam kereta juga takut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sang Furnama Gimana kabarnya Semoga sehat selalu Dan dimudahkan rezekinya ya Amin Video kali ini Kita masih membagikan informasi Tentang transportasi murah Yaitu LRT Jebodebek Dan sekarang ini Tempatnya saya lagi berada Di stasiun LRT Taman Mini ya Karena di video sebelumnya Saya habis membagikan informasi Tentang LRT Tujuan ke Taman Mini Dan sampai ke Taman Mininya juga Dengan total biaya itu Sudah kita tarakan Keseluruhan Dengan total 11.500 nih teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang mau ke Taman Mini Sekalian Menaiki MRT MRT Menaiki KRL Dan juga LRT ya Dan habis itu Bisa teman-teman Naik angkot juga Maupun busway juga Jadi Tiga transportasi umum Yang kita naikin Ini teman-teman Dan sekarang ini Kita akan coba Kembali lagi ke duku atas Untuk tambahan informasi Aja Buat teman-teman Kalau misalkan Mau ke arah Taman Mini Yang di arah sini Arah kanan kita ini Arah ke Taman Mini Gak mau menaiki Transportasi tambahan Seperti busway Teman-teman bisa Menaiki Sattel bus tadi Yang warna kuning tadi Yang kita videoin Di awal tadi ya Nah Di ujung itu adalah Sattel bus Itu naiknya gratis Teman-teman Gak usah bayar Gak dipungut biaya juga Kalau gak salah ya Nah kita akan coba Review sedikit dulu ya Tentang stasiun LRT Jabodebek Taman Mini ini Kayak menarik banget Kalau saya lihat Seperti Kayak hotel gitu ya Jadi teman-teman Kalau misalkan Menaiki Grab itu Bisa langsung berhenti Di lobby Seperti ini Lobbynya ada Langsung seperti Kayak di hotel-hotel Kayak gitu Atau kayak di bandara Gitu ya Nah ini panjang banget Lobbynya Yang diantarin Sama keluarganya Juga bisa Ataupun yang naik Grab juga bisa ya Dan kita akan coba Naik ke atas dulu Menaiki Bagian atas Tempat Masuk LRT-nya Atau tempat Menuju ke tempat Tuang tunggu LRT-nya Bisa menaiki Eskalator Ataupun lift ya Lift ada yang Bagian bawah tadi Kita gak sempat sub juga Dan kita Menaiki Eskalator aja Nah ini liftnya Yang saya kasih tau tadi ya Dan ini adalah Eskalatornya Ini eskalator Yang kedua Jadi eskalatornya Itu ada Dua Itu ya Ada dua tingkat Karena Di lantai lobby Naik satu Tingkat lagi Dan Yang lantai ketiga Baru bisa masuk Ke Palang pintu Atau Tempat masuk LRT-nya Dan ada keunikan juga Dari Stasiun LRT Jabodebek Ini ada tempat Lift musiknya juga Teman-teman Nah sekarang kita udah Berada di dalam Pintu masuknya Disini Ada Loket Buat beli kartu Dan disini juga ada Buat masuknya juga Dan di bagian ini Juga sama Ada Loket Buat Pembelian kartu juga Ataupun Buat masuk juga Teman-teman Pelang buat masuknya Teman-teman bisa pilih sendiri Mau bagian mana ya Dan kita akan coba Masuk dulu Duku atas itu Ada di Teron dua Nah di video sebelumnya Kita sempat Isi air Atau Nambah air dulu Di stasiun LRT Jabodebek Taman mini ini Karena disini Ada keunikan juga Ada tempat Nambah air ya Sebelumnya Saya belum tau juga Kalau misalkan Setiap stasiun itu Memang ada tempat Isi ulang air Saya belum tau Dan baru pertama kali ini Juga Nemu tempat Isi ulang air Karena air kita Juga udah mau habis ya Jadi kita isi ulang dulu Kayaknya ada yang Cool juga Yang dingin ya Ini yang dinginnya Kita ambil Sekarang kita Selesai Ambil air Dan isi ulang air Tadi Dan untuk Kondisi sekarang Di Taman mini Stasiun taman mini Itu gak rame-rame Banget ya Teman-teman bisa Lihat sendiri Tadi ada beberapa Orang doang Yang tujuan Ke Duku atas Ambil Di peron dua Dan di Stasiun taman mini Ini juga Cukup lengkap Dan ada kelebihannya Ada isi ulang juga Air Minum Mineral kita Yang udah mau habis ya Dan ada tempat cas juga Ada toilet Di fabel juga Toilet pria Dan musola juga Nih teman-teman Kita naik dulu Ke atas ya Di peron dua Tujuan ke Duku atas Nah sekarang Sekarang kita udah Berada di Tempat tunggu kereta KL Artinya Dan ternyata Di peron dua ini Yang tujuan Ke duku atas Itu gak terlalu rame ya Gak terlalu rame juga Sebentar lagi kereta kita Yang tujuan ke duku atas Juga mau nyampe Jadi teman-teman Dipantau aja video kita kali ini ya Sampai duku atas nanti Dan ada momen-momen penting juga Di saat nanti kereta kita Melintasi beberapa Jalur itu Sangat-sangat Itu ya Belokannya sangat tajam banget Nah ini kereta kita Udah datang Kita akan coba Langsung naik Di bagian depan ya Aduh Ternyata bagian depan Juga rame banget Yang melihat Suasana Dari dalam ya Stasiun berikutnya Cawang Next station Cawang Demi kenyamanan bersama Dilarang makan dan minum Berokok Mengguang sampah Di dalam kereta Serta dahulukan Tempat duduk Untuk penumpang prioritas Selanjutnya Lalu Cawang Tempat tidur Kegang Tidak Jangan selamat menikmati 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 mohon maaf